Intro Meski program vaksinasi COVID-19 massal tengah dijalankan, masyarakat baik yang telah divaksinasi maupun belum tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, masyarakat telah turut andil membantu pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19, sehingga harapan pandemi COVID-19 berakhir dapat segera terwujud. Masyarakat yang tergabung para gotra sentana dalam tarukan PGSDT menaati protokol kesehatan yang diawasi Satgas COVID-19, TNI, Polri, dan Pecalang. Prokes 6M harus dipatuhi dengan sangat disiplin dimanapun dan kapanpun. 6M mencakup memakai masker standar dengan benar mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan menaati peraturan pemerintah. Saat menggelar kegiatan seperti perayaan hari ulang tahun, kesehatan para peserta kegiatan perlu disaring dengan ketat melalui screening yang disertai taat prokes. Kelihan Pekandal Purpedarman Pusat di Pulasari, Guru Gede Suparta, mengatakan, dalam perayaan hari ulang tahun ke-52 PGSDT, Panitia Pekandal menekankan pihaknya selalu menghormati dan menaati prokes COVID-19. Sesuai amanat pemerintah termasuk imbauan gubernur, setiap melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat di masa pandemi. Kesehatan peserta yang hadir dipastikan betul-betul dalam kondisi sehat. Di samping itu, jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas gedung atau tempat yang digunakan. Terkait prokes jaga jarak, jumlah peserta kegiatan maksimal setengahnya dari kapasitas normal. Setiap orang wajib menggunakan masker standar dengan benar. Apabila ada yang tidak memakai masker, Panitia akan memberikan masker yang telah disiapkan. Di pintu masuk maupun di dalam gedung dipasang tempat mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Agar sesuai prokes, tempat duduk diatur sesuai standar prokes COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dari awal sampai acara selesai diawasi petugas dari Satgas COVID-19, TNI Polri, dan Pecalang. Kami haruskan sebelum masuk ke ruang pertemuan, pastikan supaya sehat. Tidak ada gejala-gejala, terpatu pilak, sakit tenggorokan, sakit benelan. Kemudian yang kedua, pastikan dari rumah sudah menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruangan tempat pertemuan, pastikan sudah mencuci tangan dengan sabun. Kemudian di saat duduk juga kami sudah menyiapkan di sini adalah arus duduk tetap menjaga jarak dan posisi duduk itu di tanda kali yang sudah kami siapkan. Seperti biasanya sebelum dan sesudah acara, potensi terjadinya kerumunan sangat besar. Oleh karena itu peserta dilarang atau diingatkan agar tetap menjaga jarak di saat berbincang-bincang.